Pemerintah Indonesia optimistis bisa mencapai target kunjungan 15 juta wisatawan mancanegara tahun 2017. Yakinan ini seiring melanjaknya grafik kunjungan wisatasi Indonesia setiap bulannya, termasuk per Agustus penumbuh 1,3 juta wisatawan mancanegara. Tidak dipungkiri, Indonesia kini tengah menjadi primadona objek destinasi wisata dunia. Ya paling lemah kita sebenarnya promosi, kita punya produk yang bagus selalu top 20 di dunia, pricing kita bagus selalu top 5 di dunia, produknya bagus, price-nya bagus, yang lemah kita beli promosinya. Sehingga pemasarannya pun juga tidak bisa pemasaran masal, tetapi iklan saja, iklan penting tetapi itu tidak cukup gitu ya. Pemasaran yang lebih sifatnya fokus. Aspek promosi sangat berperan untuk pariwisata di daerah, apalagi Indonesia punya keunikan seni budaya dan kekhasan daerah yang beragam. Hal ini seperti apa yang tekankan chairman LNC Group Hari Tanu Sedibyo dalam tunjukannya ke daerah wisata tanah teragia di sawah selatan. Menurut Hari Tanu Sedibyo, promosi perlu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk sektor privat. Di MNC Group kami memiliki ERC TV, MNC TV, Global TV, IMU, dan juga Indonesia, Top TV, Activision, dengannya. Begitu banyak channel-channel di dalamnya. Saya akan berusaha bagaimana bisa ikut ambil bagian, mempromosikan tanah korosinya. Karena dengan meningkatkan pariwisata, dengan sendirinya, hal yang disampaikan bahwa Bupati tadi meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesehatan, bisa dipercepat dengan lebih baik. Karena dengan meningkatkan pariwisata, saya yakin pasti akan meningkatkan kesehatan masyarakat tanah korosinya. Pemirsaan daerahnya makin mapan, sehingga bisa memberikan layanan kesehatan, maupun layanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Hari juga mengingatkan, selain aspek promosi, pariwisata daerah juga perlu membangun infrastruktur penunjang. Dengan promosi dan kesiapan destinasi, diharapkan pariwisata di daerah bisa terangkat dan berdampak pada peningkatan potensi ekonomi daerah dan masyarakatnya. Tim Liputan NNC Media melaporkan.